Ya pemirsa hadiri pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023. Wakil Gubernur Jampi Abdullah Sani mengatakan, digitalisasi ekonomi akan berdampak positif. Terdapat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup penjumaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perwaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kita. Wakil Gubernur Jampi Abdullah Sani mengandiri acara pembukaan Festival Ekonomi Kekuatan Digital Indonesia atau VEGD 2023 dengan mengangkat tema Sinergy and Innovation of Digital Economy, Fostering Growth di sebuah hotel di Jampi, Senin 8 Mei 2023. Dalam sambutannya, Wakil Sani mengatakan, Pemerintah pusat dan daerah saat ini sangat mendukung digitalisasi ekonomi. Salah satunya melalui kegiatan dan proses penyediaan barang dan jasa pemerintah melalui e-commerce maupun marketplace. Dalam upaya mendukung digitalisasi ekonomi tersebut, Pemerintah Provinsi Jampi melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan launching belanja pada aplikasi Pela Pengadaan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung program UMKM GoDigital melalui proses belanja langsung kementerian, lembaga dan pemerintah daerah kepada UMK yang tergabung dalam marketplace. Wakil Sani menuturkan melalui penyelenggaraan VEGD 2023 ini, diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Sani juga menyampaikan apresiasi kepada kantor perwakilan BI Provinsi Jambi yang menginisiasi dan melaksanakan kegiatan VEGD 2023. Sani berharap BI Provinsi Jambi dapat terus memberikan masukan-masukan dalam implementasi ekonomi keuangan digital kepada pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota, instansi pemerintahan lainnya, dunia usaha, serta kepada masyarakat. Melalui polong ini, kita semua berharap dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional secara umum dan khususnya di daerah. Hal ini sama-sama kita tahu, insya Allah sejalan dengan visi Jambi mantap, di mana pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan program pelantuan modal kerja BGMKM khususnya wira usaha pemula, industri rumah tangga, emak-emak, setas takap, dan penilai milenial di Provinsi Jambi tercintai. Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor pertanian dan kehutanan, serta perikanan dan juga sektor pertambangan.